Intro Halo Sobat Bediler, jumpa lagi bersama saya Pastinya hanya di Jaya Airy Volker di Jawa Timur Nah untuk Sobat Bediler dimanapun kalian berada Semoga tetap sehat selalu ya Nah kali ini kita akan mengulas spesifikasi dan uji akurasi Dari Sena Panangin Sharp Fusion 2565 Magnum Chocolate Chrome ya Oke sebelum masuk ke video selanjutnya Jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel youtube ini Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar Sena Panangin dari Jaya Airy Volker Nah oke yuk langsung saja kita akan mengulas spesifikasi dari Sena Panangin ini ya Nah jadi Sena Panangin ini memiliki spesifikasi yaitu Larasnya memiliki panjang 65 cm dengan diameternya kurang lebih 13 mm ya Nah terbuat dari bahan baja pilihan yang memiliki 9 alur dalam larasnya Nah oke lanjut pada bagian tabung Sena Panangin ini terbuat dari bahan kuningan Dengan diameter 25 mm dengan ketebalannya kurang lebih 2 mm ya Nah tabung Sena Panangin ini menggunakan sistem pompa manual atau disebut dengan ukrik ya Nah untuk minimal pompanya yaitu 7 kali pompa dan maksimalnya yaitu 20 kali pompa ya Sobat Bediler Lalu untuk kelebihan dari tabung Sena Panangin ini yaitu anti karat Berbandingan lalu angin sangat padat dan tentunya pengisian anginnya juga sangat ringan ya Sobat Bediler Nah Sena Panangin ini sudah dilengkapi dengan visir depan dan visir bagian belakang yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan Lalu chamber Sena Panangin ini terbuat dari bahan kuningan dengan desain yang sangat pesisi ya Sehingga saat kalian masukkan lingisnya pun juga sangat mudah Lalu pada grendel Sena Panangin ini menggunakan sistem tarik putar yang terbuat dari bahan baja pilihan Nah Popper Sena Panangin ini tentunya juga berbeda ya dengan Popper Sena Panangin Yang lainnya yaitu memiliki desain berwarna coklat Lalu pada trigger Sena Panangin ini terbuat dari bahan baja pilihan sehingga sangat nyaman saat digunakan ya Sobat Bediler Nah oke lanjut pada bagian yang kedua kita akan menguji akurasi dari Sena Panangin Sharp Fusion 2565 Macrum Hitam Chrome ini ya Nah lanjut kita akan menguji akurasi dari Sena Panangin ini yang akan diuji oleh teman saya ya Oke ya langsung saja kita akan melihat videonya Oke Sobat Bediler yuk kita uji akurasinya Dan kali ini saya ingin memumpahnya sekitar 7 ya Sobat Bediler Dan kali ini saya tadi sudah memumpahnya 5 dan kurang 2 Yuk kita memumpah lagi Udah ya Sobat Bediler Kita ingin coba Taman-taman tarik gerendelnya Mimisnya ini dari merek Barak Kuda ya Sobat Bediler Yang berukuran 4,5 mm ya Sobat Bediler Kita masukkan Kita kunci Oke Kita pilih Tiga Dua Satu Oke Sobat Bediler Kita ingin mencobanya 2 saja ya Sobat Bediler Dan kali ini saya ingin memumpahnya lagi Sebenarnya 5 kali saja ya Sobat Bediler Sekarang kita tarik gerendelnya Kita masukkan mimisnya Mimisnya sama ya Sobat Bediler Dari Barak Kuda Oke kita bidik Oke sasarannya Oke sasarannya ini Berjarak 15 meter ya Sobat Bediler Jadinya gak usah pakai teleskop Pakai ini saja Tiga Dua Satu Oke begitu saja Terus akurasi dari senapan Subfusion 2565 Magnum Coklat Coklat Krum Ya Sobat Bediler Yaudah yuk Lanjut Nah jadi itu tadi ya Uji akurasi dari senapan Angin Subfusion 2565 Magnum Hitam Krum Bagaimana Pastinya mantap bukan Nah dan yang terakhir Untuk harga dari senapan Angin Subfusion 2565 Magnum Hitam Krum Ini di bandrol dengan harga Rp 1.125.000 ya Untuk harga bisa berubah sewaktu-waktu Tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu Nah yuk Sobat Bediler Bagi kalian yang ingin mendapatkan senapan Angin ini dan harga full setnya Bisa langsung klik link yang ada Di description box di bawah ini ya Oke mungkin itu sedikit ulasan Dan uji akurasi dari senapan Angin ini Sebelum meninggalkan video ini Jangan lupa untuk klik tombol like Share, komen, dan subscribe channel youtube ini Dan jangan lupa untuk Nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video Terbaru seputar senapan Angin dari Jaya Erival Oke semoga bermanfaat Saya mohon undur diri dan Salam Bediler Terima kasih telah menonton!